Intro Pemirsa berburu kuliner di bulan Ramadan sudah menjadi tradisi. Jika bosan dengan lontong dan juga gorengan, Anda bisa coba makanan khas Nusantara di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Intro Hai hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah restoran di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang denger-denger menyediakan berbagai hidangan lezat khas Nusantara yang cocok Anda santap untuk berbuka puasa. Penasaran dong pastinya? Yuk ikuti saya! Intro Tampak keluar, restoran ini biasa saja. Namun tempatnya strategis dan akses parkirannya mudah. Saat masuk, kita disambut dengan indahnya karya lukisan. Suasana yang sejuk membuat pengunjung nyaman untuk bersantapria. Restoran sejak tahun 1997 ini menyediakan puluhan makanan khas Nusantara seperti nasi Bogana khas Tegal, nasi Krawu khas Gresik, dan nasi Langi khas Solo. Menu yang disukai, nomor satu Bogana, nasi Bali, nasi Krawu, nasi Langi, nasi bakar cakalang, ada lontong cap gome, ada soto juga kita ada. Di bulan Ramadan ini, nasi Bogana menjadi hidangan paling banyak dibeli pelanggan. Menariknya, cita rasa setiap makanan disajikan seperti daerah asalnya. Tak heran banyak pelanggan dari luar Jakarta yang rela mampir demi melepas rindu makanan khas kampung halaman. Kisaran harga menu Nusantara ini mulai dari Rp42.000 hingga Rp80.000. Meski harga kebutuhan pokok naik di pasaran, mereka berkomitmen untuk tetap mempertahankan porsi dan kualitas makanan seperti sediakala. Aduh, udah gak sabar deh mau nyoba gimana rasa macam-macam menu Nusantara ini. Alhamdulillah. Nah, Mirsa, di depan saya sudah ada berbagai hidangan khas Nusantara, di mana diantaranya ada nasi Bogana, nasi Bali, nasi Krau, dan nasi Langgi, Mirsa. Nah, Mirsa, nasi Bogananya ini benar-benar unik sekali. Rasanya di mana tadi saya mencoba dendeng agenya. Itu ketika disantap, itu sangat manis sekali. Lalu dilanjutkan dengan lauk ayam karisuir yang begitu berasa sekali santannya. Dan ini rasa manis, pedas asinnya dipadu, benar-benar membuat saya ingin menyantap lagi, Mirsa. Nah, Mirsa, setelah saya mencicipi nasi Bogana, sekarang saya ingin mencicipi nasi Bali-nya nih. Nah, Mirsa, untuk nasi Bali ini sama seperti sebelumnya, tapi yang berbeda adalah ayam suire nih. Ayam suire di sini lebih pedas, dan juga untuk dendengnya juga sangat terasa pedasnya. Lalu juga untuk kacang-kacangannya juga sangat meresap bumbunya, sehingga nasi Bali ini sangat-sangat menggambarkan menyantap makanan yang Anda rindu untuk pulang ke kampung halaman yakni ke Bali. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Irian Zahwa Yudi, INews Menaporkan.